Hukum adat di Indonesia Hukum adat adalah sekumpulan norma, aturan, dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun Hukum ini mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan budaya lokal yang dipegang keguruh oleh masyarakat Di Indonesia, hukum adat telah ada sebelum terbentuknya hukum nasional Dan meskipun sekarang kita memiliki hukum negara yang berlaku secara umum Hukum adat masih diakui dan digunakan dalam kehidupan masyarakat adat di berbagai daerah Pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia Jadi, hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional Selama tidak bertentangan dengan hukum negara Sejarah Singkat Hukum Adat Indonesia Sebagai negara yang dihuni oleh banyak suku Indonesia memiliki beragam hukum adat Peran dan status hukum adat terus berkembang Pada masa kolonial, hukum adat sempat dipandang lebih rendah dibandingkan hukum Eropa Pandangan ini muncul pada periode 1808-1811 Selama masa pemerintahan Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Tomford Lovelace Komisi khusus dibentuk untuk memeriksa dan meneliti peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat Langkah ini diambil untuk memperbaiki sistem hukum pada masa pemerintahannya Hasil survei yang dikumpulkan pada tanggal 11 Februari 1814 Kemudian melahirkan aturan yang dikenal sebagai Ordonansi untuk meningkatkan efektivitas administrasi pengadilan tinggi di Jawa Setelah Indonesia merdeka, pemerintah juga mengakui keberadaan hukum adat Pengakuan ini dituangkan secara tertulis dalam konstitusi Seperti dinyatakan dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1845 yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama mereka masih hidup Dan sesuai dengan prinsip masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang Hukum adat di berbagai daerah Yang pertama, hukum adat perhitungan kalender masyarakat Jawa Hukum adat perhitungan kalender masyarakat Jawa dikenal sebagai penanggalan Jawa atau kalender Jawa Yang merupakan perpaduan antara sistem kalender Hindu, Islam, dan budaya lokal Kalender ini awalnya digunakan oleh masyarakat Jawa untuk menandai hari-hari penting, kegiatan keagamaan, dan peristiwa adat Masyarakat Jawa menggunakannya untuk merencanakan kegiatan sehari-hari, termasuk upacara adat, pertanian, serta ritual keagamaan Kalender Jawa diciptakan pada tahun 1633 Masehi oleh Sultan Agung, Raja Kesultanan Mataram Sultan Agung memadukan kalender Hindu Saka yang saat itu digunakan di Jawa dengan kalender Hijriah yang berbasis Islam Kombinasi ini mencerminkan pengaruh Islam yang mulai kuat di Jawa Sementara unsur-unsur Hindu masih sangat lekat dalam kehidupan budaya dan adat masyarakat Jawa Kalender ini berbeda dari kalender Masehi yang menggunakan sistem perhitungan matahari atau solar Karena kalender Jawa menggambungkan sistem matahari atau solar dan bulan atau lunar Perhitungan kalender oleh masyarakat Jawa tidak hanya berhubungan dengan hal mistis Tetapi diakini sebagai cara untuk mendapat ridoh sang pencipta Hukuman bagi pelanggar hukum adat dalam perhitungan kalender Jawa tidak hanya berfungsi sebagai sanksi Tetapi juga sebagai cara untuk memulihkan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat Hukuman tersebut cenderung berfokus pada sanksi sosial dan spiritual Seperti pengucilan, denda, atau upacara penyucian dengan tujuan untuk menjaga keteraturan dan keselarasan hidup bersama Hingga kini kalender Jawa masih mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta Masyarakat adat masih menggunakan kalender ini untuk menentukan waktu yang tepat dalam berbagai kegiatan Seperti bertani, pernikahan, dan membangun rumah Yang kedua, hukum adat awik-awik di desa Pakraman, Bali Hukum adat awik-awik Bali adalah aturan adat yang berlaku dalam masyarakat desa adat di Bali Aturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Terutama pergaulan, upacara adat, hubungan antar warga, hingga penyelesaian konflik Awik-awik ditulis dan diikuti oleh semua warga desa adat yang berada dalam desa Pakraman atau desa adat Desa Pakraman merupakan satuan masyarakat hukum adat di Bali Yang memiliki hak otonomi untuk mengatur warganya sesuai dengan hukum adat setempat Masyarakat adat Bali menerapkan hukuman seperti pengucilan dari komunitas Bagi orang yang melanggar aturan adat seperti perzinahan atau pencurian Dikutip dari website JDIH Karangasem Hukum adat awik-awik Bali tercantum dalam SK Provinsi Bali No. 3 tahun 2003 Awik-awik yang dianut desa Pakraman, Bali meliputi beberapa hal seperti Mengaksama atau memaaskan, dedosaan atau denda finansial, kerampang atau penilaian harta, kasepekang atau tidak berbicara Untuk jangka waktu tertentu, kaselong atau diusir dari desanya, upacara perayas cita atau upacara pembersihan desa Yang ketiga, hukum adat berjenjang di Aceh Hukum adat berjenjang di Aceh dikenal sebagai sistem masyarakat konflik yang berlandaskan nilai-nilai adat dan syariat Islam Sistem ini digunakan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat Aceh dan menyelesaikan sengketa secara damai di tingkat lokal Hukum adat ini diterapkan melalui struktur adat yang terdiri dari beberapa jenjang Yang dimulai dari tingkatan paling rendah di desa hingga ke tingkat lebih tinggi dalam masyarakat adat Hukum adat berjenjang di Aceh mencakup berbagai jenis sengketa Mulai dari yang bersifat perorangan hingga komunal seperti Perselisihan rumah tangga, sengketa tanah, pelanggaran adat, perselisihan batas wilayah, kejahatan kecil seperti Pencurian hasil kebun atau pelanggaran norma sosial Bagi yang melanggar hukum adat, sanksi yang diberikan dapat bervariasi tergantung dari jenis pelanggaran dan tingkatannya Sanksi tersebut bisa berupa teguran, denda material, pengucilan sosial, dan upacara adat Salah satu contohnya, jika laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau keluarga berduaan di dalam satu ruangan Maka sanksi yang akan diterima oleh keduanya adalah hukuman cambuk Meskipun hukum adat masih berlaku Dalam beberapa kasus, hukum adat bisa bertentangan dengan hukum negara Dalam hal ini, hukum negara akan memiliki prioritas Contohnya, jika ada pelanggaran pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nasional Pelaku akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana Indonesia Namun, penyelesaian adat seringkali menjadi langkah awal dalam proses penyelesaian konflik Terutama di daerah-daerah yang masyarakat adatnya masih kuat Hukum adat adalah bagian penting dari keragaman budaya di Indonesia Yang mengatur kehidupan sosial masyarakat adat Dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang muncul Walaupun Indonesia memiliki hukum nasional yang mengatur semua warga negara Hukum adat akan tetap memiliki tempat dalam menjaga keharmonisan komunitas adat Selama tidak bertentangan dengan hukum negara